Ibu-ibu bisa sampai nangis seperti ini, ibu udah terlalu seperti apa perasaan? Saya tidak tegak memikir kami seperti ini, dia pernah ditanggapin apa yang kami bikin BCA juga mencuri rumah lah Pak, penipu, bang BCA ini penipu, bohong, mencuri Tolong kami ya Pak, BCA atau banci Pak, udah ngajuin kasasi, dicabut lagi kasasinya, hanya mulur-mulur waktu aja Pak Kita rakyat kecil memang betul-betul diinjak-injak sama bang BCA Kita punya duit Pak, kenapa kami raya kecil kayak gini, di jolimi mah dia seperti ini Dia nggak punya hati Ya karena di syarat kelengkapan itu tuh, apabila terlambat kena bunga, bukannya dilelang Di syarat kelengkapan itu kena bunga, cuma 0,17% bukannya dilelang Ini kami masih bayar, tanggal 15 masih bayar, tanggal 21, 6 hari kemudian saya bayar, 7 hari kemudiannya dilelang Nggak bejat itu BCA Pak, nggak ada pemberitahuan sama sekali yang kami terima Untuk audiensi katanya tadi kan nggak bisa masuk ya Pak ya, tadi di syarat itu kaitan aksi aja ya Pak ya Ada audiensi juga ya Pak, tapi tidak mengetahui mereka ya Pak, gimana Pak, ditegaskin lagi aja Pak? Iya, di dalam surat kita ini mengajukan ke bang BCA, itu audiensi Pak, untuk bertemu Tapi memang udah ditutup hati orang-orang BCA semua nih Pak, karena memang mafia-mafia lelang aja banyak yang berkumpul disini nih Pak Saya tahu Pak yang dilewannya orang BCA, orang yang banyak duit, nggak bakalan kita bisa menang Pak Tapi Tuhan cuma hadir Pak, saya bilang kayak gitu Allah itu tengah-tengah tidur, saya bilang kayak gitu Menjolimkan orang yang nggak punya apa-apa, sampai saya nggak punya rumah Sampai saya ngontrol di pinggir kali, coba Apa dia tega, orang-orang banyak duit yang seperti itu Pak, saya menjolimkan saya seperti ini Nggak seberapa duit yang menjolimkan saya Jadi orang-orang banyak duit aja, BCA sama bos properti, era startos, si Habrijal bermain Orang-orang banyak juga seperti itu, apalagi saya nggak punya apa-apa Saya juga minta kepada Kapolri, juga pro rakyat lah Orang-orang saya dikeluarin apa-apa Ancur barang kami dikeluarin semua, itu Pak Dipaksa oleh preman-preman suruhan Habrijal itu Disuruh, ancur barang kami Seandainya Terasa diri dia seperti itu, apa gimana coba Dia nggak merasakan susah raya seperti apa Coba dia merasakan Apa yang saya rasakan Apakah dia sanggup Aku berhenti Aku punya ibu, bapak mohon pak Udah merampak sumar raya selamat menikmati